Hai semua, balik lagi dengan aku Santi di channel youtube.adventure Dalam video kali ini, aku akan membahas apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita sudah berhasil diterima monetisasi youtube Yang harus teman-teman lakukan selanjutnya setelah teman-teman berhasil diterima menjadi partner youtube atau pengajuan monetisasi youtube kita berhasil Maka teman-teman wajib banget mengaktifkan iklan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan dari video yang kita upload ke channel youtube kita Di sini teman-teman bisa mengaktifkan iklan halaman tonton atau iklan di video panjang kita Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan iklan video short jika teman-teman mengupload video short Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan fitur langganan dan juga fitur super thanks Sekarang langsung saja kita aktifkan pada iklan halaman tonton Langsung saja kita klik mulai di sebelah sini Di sini teman-teman langsung saja klik aktifkan Kemudian kita scroll ke bawah sampai mentok ke paling bawah By the way pendapatan yang akan kita dapatkan dari pihak youtube yaitu 55% Langsung saja kita centang pada kotak saya menyetujui persyaratan halaman tonton di sebelah sini Kemudian kita klik setujui dan lanjutkan di sebelah sini Di sini akan muncul beberapa jenis iklan yaitu iklan display Iklan video yang dapat dilewati Iklan video yang tidak dapat dilewati Kemudian di sini untuk lokasi iklan videonya selama video diputar Teman-teman pastikan semuanya sudah tercentang seperti ini ya Jika semuanya sudah tercentang seperti ini langsung saja kita klik berikutnya di bawah sini Kemudian di sini ada pertanyaan Monetisasi video yang ada Di sini kita akan dipinta untuk memilih video mana yang ingin Anda monetisasi Supaya kita tidak repot mengaktifkan iklan pada masing-masing video Di sini teman-teman pilih semua video saya yang ada Jadi semua video yang kita upload akan otomatis muncul iklannya Langsung saja kita klik monetisasi semua Nah sekarang di sini sudah aktif ya teman-teman Kita bisa cek nih pada video kita Kita klik konten Dan sekarang semua video kita sudah muncul logo dolarnya seperti ini Ini berarti kita sudah berhasil mengaktifkan iklan pada video-video panjang kita Dan kemudian sekarang kita aktifkan iklan pada video yang lainnya teman-teman Kita klik lagi pada menu penghasilan di pojokan bawah di sebelah sini Jika muncul tampilan seperti ini kita refresh saja Kemudian di sini jika teman-teman mempunyai video shot atau teman-teman main video shot Maka di sini teman-teman jangan lupa aktifkan iklan pada video shot kita Langsung saja kita klik mulai di sebelah sini pada iklan video shot Kemudian di sini kita klik aktifkan Kita scroll lagi ke bawah By the way untuk video shot sendiri kita akan mendapatkan penghasilan sebesar 45% Jadi pendapatannya lebih kecil dari video panjang kita ya Langsung saja kita scroll ke bawah sampai mentok ke paling bawah Di bawah sini teman-teman langsung saja centang pada kotak saya Menyetujui persyaratan video shot Jika sudah tercentang kita klik setuju di sebelah sini Kita refresh saja Nah sekarang iklan video shotnya sudah aktif Untuk cek lagi apakah benar-benar sudah aktif Kita klik lagi pada konten Kita klik shot Nah di sini sudah muncul logo dolarnya By the way untuk iklan pada video shot kita tidak bisa mengaktifkannya ya Karena iklan akan otomatis aktif ketika kita mengupload video shot Jadi jika video kalian tidak bermasalah Maka dolarnya akan berubah menjadi hijau Dan sekarang langsung saja kita aktifkan untuk fitur lainnya Kita klik lagi pada penghasilan Kita scroll ke bawah Di bawah sini pada langganan kita klik saja mulai Tapi untuk mengaktifkan fitur langganan teman-teman harus aktifkan lewat youtube dashboard Bisa lewat handphone atau lewat komputer Misalkan nih teman-teman buka di chrome browser atau yang lainnya Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengaktifkan fitur langganan di youtube dashboard Videonya akan saya share pada video selanjutnya ya Jangan lupa ditunggu Kemudian disini pada super langsung saja kita klik mulai Nah disini kita bisa mengaktifkan fitur super tanks ya teman-teman Jadi ketika ada orang yang menonton video kalian Para penonton kita bisa kasih saweran ke kita teman-teman Lewat fitur super tanks Atau yang logonya seperti lob tuh Ucapan terima kasih Nah maka teman-teman akan mendapatkan penghasilan dari fitur super tanks tersebut Jika ada penonton yang kasih super tanks ke akun kita Langsung saja kita klik aktifkan supaya muncul fitur super tanksnya Untuk fitur super tanks sendiri kita akan mendapatkan penghasilan yaitu sebesar 70% dari pendapatan yang kita dapatkan dari super tanks Kita scroll ke bawah Di bawah sini teman-teman langsung saja centang pada kotak saya telah membaca dan memahami perjanjian ini Kita klik setuju Nah sekarang teman-teman sudah bisa mendapatkan fitur tambahan yaitu super tanks, super chat, dan super sticker Kita kembali lagi Jika semuanya sudah aktif seperti ini Ini berarti kita sudah berhasil mengaktifkan semua fitur monetisasi pada channel youtube kita Sekarang teman-teman langsung saja upload video ke channel youtube kalian ya Supaya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari channel youtube kalian Nah itu dia teman-teman yang harus kita lakukan ketika kita sudah berhasil diterima monetisasi youtube By the way video ini selain aku upload ke channel youtube dan eventur Video ini juga aku upload ke fanpage facebook Santi Mesaro ya Jadi jangan lupa di follow Oke teman sekiranya video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton